Selain bahan-bahannya aman, dia juga kemasannya menarik banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau ceritain ke teman-teman semua Gimana cara aku netralisir kulit wajah aku selama 2 minggu Di video sebelumnya itu aku bikin video tentang unboxing Nadefaskin Jadi Nadefaskin itu akan aku pakai buat perawatan skincare aku Tapi sebelum pakai Nadefaskin itu aku mau netralisir kulit wajah aku selama 2 minggu Biar produk Nadefaskin ini hasilnya maksimal di kulit wajah aku Dan tidak menimbulkan masalah kayak skincare-skincare aku sebelumnya Yang pertama banget aku lakuin untuk netralisir kulit wajah aku Itu aku berhentiin produk yang mau aku berhentiin Jadi aku pure berhentiin semua rangkaian skincare-nya Kecuali sabunnya ya Untuk sabunnya ini aku nggak masalah sih pakai sabun apa aja Karena aku pakai facial wash apa aja itu cocok-cocok aja Jadi aku berhentiin rangkaian kayak toner, krim malam, krim pagi, serum Setelah aku berhentiin itu aku nggak skincare-an sama sekali itu selama 2 hari Jadi di malam harinya tuh cuma cuci muka terus langsung tidur Untuk paginya aku pakai sunblock sama bebek krim aja Lalu aku nilai sendiri kulit wajah aku selama 2 hari aku berhenti skincare-an Kalau kulit wajah aku itu normal, nggak ada muncul iritasi atau nggak ada beruntusan Itu aku akan lanjut ke beberapa hari ke depan buat nggak skincare-an biar lebih netral lagi Tapi kalau seandainya setelah 2 hari aku nggak pakai skincare dan aku muncul beruntusan, iritasi atau breakout Itu aku langsung obatin dulu pakai salep andalan aku Untuk salepnya bisa kalian cek di video aku sebelumnya Nah biasanya aku pakai salep itu sekitar 2-3 hari Sampai kulit aku benar-benar membaik Setelah itu aku berhentiin salepnya dan aku kembali nggak pakai skincare Aku kembali nggak pakai apa-apa Selama 3-4 hari ke depan Pokoknya dalam 1 minggu itu aku fokus buat benar-benar netralin kulit wajah aku senetral-netralnya Dan untuk minggu kedua itu aku mulai pakai skincare lagi Karena gimana pun kondisi kulit wajah kita Kulit wajah kita itu tetap membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan Jadi di minggu kedua itu aku skincare-an lagi Biasanya aku pakai skincare yang ada di minimarket-minimarket Karena skincare yang dijual bebas di minimarket kayak gitu tuh Dia lebih aman meskipun hasilnya tidak mencerahkan secara signifikan Tapi kali ini di minggu kedua aku netralisir kulit wajah aku Itu aku akan pakai rangkaian produk Korea Tapi tetap aman dan harganya super-super murah Aku mau kasih lihat ke teman-teman semua produk Korea apa yang aku pakai Ini dia Ini adalah skincare dari brand Korea Yang akan aku pakai di minggu kedua setelah wajah aku netral Ini tuh murah banget Harganya mulai dari seribu Dan yang paling mahal itu harganya cuma 3750 Aku belinya di Shopee di dua toko yang berbeda Di sini aku beli sheet mask 6 biji Kalau wajah aku lagi netral tuh Aku seneng banget karena aku bisa bebas pakai produk apa aja Dan biasanya kulit wajah aku gak akan iritasi Karena memang sebelumnya udah gak ada efek aneh-aneh dari krim-krim sebelumnya Nah di sini kita akan lihat sheet mask yang aku beli Ini dari Innisfree Ini tuh aku beli 6 biji buat 6 hari Ya bisa lah ya buat 1 minggu Jadi kalau sheet mask itu aku pakainya tiap hari Kalau memang kulit wajah aku lagi netral Ini aku beli 3 varian Ada rose, pomegranate Dan satu lagi yang brokoli Jadi 3 varian ini yang aku suka Dan aku ngerasa setelah pakai sheet mask varian ini Itu kulit wajah aku jadi lebih cerah Dan lebih glowing Pokoknya aku seneng banget sih Kayak efeknya tuh menenangkan gitu Kita lihat perintilan-perintilannya Ini semua dari Innisfree Yang pertama di sini aku beli foam cleanser Ini tuh isinya 3 mili Ini kayak buat pembersihnya gitu ya Facial wash gitu lah Lalu yang kedua di sini ada juga dari Innisfree juga Ini Green Tea Cleansing Oil Ini isinya 1 mili Lalu selanjutnya Innisfree ini tuh Pure Micellar Ini buat 2 kali pemakaian Isinya 3 gram Lalu selanjutnya ada essence dari Innisfree juga Ini isinya 1 mili Ini tuh kecil-kecil banget guys Jadi aku nggak tahu bakal bisa pakai berapa hari Lalu selanjutnya di sini ada Brightening Serum Isinya 1 mili juga Lalu ada ini Innisfree Serum Green Tea Seed Ini isinya 1 atau 2 mili Aku lupa Dan di sini aku beli sleeping mask Ini isinya 3 mili Ini tuh aku beli 3 Ya cukup lah buat 2 hari sekali Kayaknya Lalu di sini ada produk yang menarik perhatian aku banget Masih dari Innisfree Jadi ini tuh harus belinya 1 rangkaian kayak gini Ini day kit care namanya Nah di sini tuh ada buat morning cleanser Terus ada juga day care kitnya Serumnya Dan yang terakhir ini ada essence in lotionnya Jadi ini kayaknya memang buat dipakai pagi hari Kayaknya juga cuma buat 1 kali pakai aja Mungkin kalau irit-irit banget bisa 2 kali lah Nah di sini ada juga Innisfree Eye Cream Ini isinya 1 mili Imut banget Harganya juga murah banget Terus di sini ada sunscreen Ini sunscreennya bagus banget Ini SPF 50 plus PAA Isinya 1 mili Setelah aku beli serangkaian produk Innisfree tadi Aku dapet bonusnya Ini bonusnya dari tokonya Ini tuh compression mask Ker Ini tuh Jadi cara pakainya direndam di toner Atau di serum Lalu digunakan sebagai masker wajah Aku baru tau sih ada masker yang kayak gini Jadi aku mau coba semua produk ini Aku gak tau bakal bisa kepake berapa hari Kita lihat aja Rangkaian produk tadi itu adalah Innisfree Innisfree itu adalah salah satu brand dari Korea Nah adik peraku juga udah pernah nyobain si Innisfree ini Katanya memang bagus sih Cuma memang gak mencerahkan secara signifikan Mungkin karena bahan-bahannya tuh aman Selain bahan-bahannya aman Dia juga kemasannya menarik banget Seperti yang teman-teman lihat tadi Dia itu bisa beli sasyetan Jadi kemasan yang aku beli itu Adalah kemasan sampel dari Innisfree Isinya tuh cuma satu mili, dua mili, tiga mili Kayak gitu Jadi memang cuma buat beberapa kali pake aja Jadi buat teman-teman yang mau nyobain skincare Innisfree ini Kalian jangan takut rugi Kalau kalian beli langsung paket Innisfree ini Yang harganya mahal Terus gak cocok di kulit kalian Kan mubazir rugi juga kan Udah buang-buang uang Jadi kalian bisa nyoba-nyoba dulu Beli yang satu mili, yang dua mili Itu harganya cuma seribu sampai tiga ribu rupiah Mudah-mudahan Innisfree ini bisa membantu Menutrisi kulit wajah aku Selama proses netralisir nanti Menurut kalian di video selanjutnya Aku harus bahas tentang Innisfree ini Atau enggak? Komen di bawah ya Segitu aja yang bisa aku share ke teman-teman semua Makasih banget udah luangin waktunya Buat nonton video ini Bantu aku membangun channel ini Caranya cukup subscribe Dan aktifin loncengnya Tonton semua video yang ada di channel aku Dan jangan lupa tombol like-nya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah